Masa pandemi dimanfaatkan warga untuk menambah pendapatan sekaligus menjaga lingkungan kita bersih. Di Yogyakarta, bank sampah milik warga Bener Tegal Rejo misalnya, kini telah memiliki tabungan hingga belasan juta bagi warganya. Warga di Kelurahan Bener Tegal Rejo, kota Yogyakarta berhasil memaksimalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah yang dikelola oleh warga. Selama pandemi bahkan pengelolaan bank sampah terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga serta kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Meski tak mudah melakukan pengelolaan sampah di tengah kota, namun saat ini warga setempat secara mandiri mampu membangun bank sampah bernama Saling Sih, tepatnya di RW 2 Kelurahan Bener. Berdiri sejak 2007 silam, total ada 7 RW di Kelurahan Bener yang telah memiliki bank sampah dengan nasabah sudah mencapai 107 orang dari 198 kakak. Dalam teknis pelaksanaannya, tiap satu bulan sekali pada minggu ketiga, masing-masing rumah tangga menyetorkan sampah yang telah dipilah ke tempat penampungan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kita meningkatkan income warga seperti itu, terus pertama kan disini tidak ada minggu juga mas, jadi selain menjual sampah itu juga ada minggu selantahnya, jadi semakin warga itu punya, ya ekonominya meningkat seperti itu, nabung juga kan soalnya. Dari setiap menyetor sampah, warga akan mendapatkan uang dari bank sampah dengan sistem menabung, menggunakan buku tabungan, dan bisa juga langsung dicairkan sesuai dengan kebutuhan warga. Rata-rata warga yang menabung sampah akan mendapat 3.000 hingga 50.000 tergantung jenis sampah dan kapasitasnya. Tak ayal selama pandemi atau sekitar 2 tahun ini telah terkumpul tabungan warga hingga mencapai belasan juta rupiah. Mengelola sampah seperti yang dilakukan warga memiliki manfaat langsung maupun manfaat yang berkelanjutan. Selain kebersihan warga dan kesadaran tidak nyampah, saat ini warga juga memiliki tabungan. Pendapatan atas nilai sampah juga menopang kehidupan warga di masa pandemi. Ada nasabah itu kurang lebih 107 dari jumlah kakak 198, hampir 100 persen. Ini cara sosialisasi terus. Untuk pihak pemerintah pelurahan benar, dalam hal ini sangat mendukung dan kita membantu dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan bagi anggota bank sampah, mengenai juga untuk pengurusnya mengenai tata administrasi kepengurusan bank sampah. Itu juga kita selalu kombinasi dan berhubungan dengan DLH Kota Yogyakarta. Pengelolaan bank sampah di wilayah Bener, Tegal, Rojo menue apresiasi dari pemerintah setempat. Dukungan juga diberikan untuk memanfaatkan bank sampah guna menongkrak kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sekaligus menambah pundi-pundi pendapatan warga, khususnya di tengah pandemi saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!